Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya jumpa lagi ya di video saya kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian semuanya yang selalu melihat video saya semoga informasi yang selalu saya berikan untuk kalian semuanya ini bisa bermanfaat dan apabila ada yang sekiranya kalian ingin tahu atau tidak paham atau ingin bertanya tentang Hongkong atau peraturan yang lainnya kalian bisa bertanya di kolom komentar ya nanti saya akan bantu jawab pertanyaan kalian semuanya oke sekarang berita yang pertama yang akan saya sampaikan pada kalian dimana pemerintahan Hongkong sudah memberikan kabar ya bahwa per tanggal 30 Januari ini tahun 2023 Hongkong sudah tidak memperlakukan yang namanya karantina ya jadi kalian yang dari Indonesia datang ke Hongkong untuk bekerja kalian tidak perlu di hotel kalian tidak perlu ribet untuk proses karantina jadi kalian bisa langsung masuk rumah majikan ya jadi ini berita yang sangat luar biasa ya kemudian per tanggal 1 Mei 2023 pemerintahan Hongkong juga sudah membuka kembali ya peraturan yang namanya istilah cutking ya jadi sebenarnya cutking ini adalah peraturan yang sudah lama ya sementara dulu sebelum ada covid-19 sebenarnya cutking ini sudah berlaku ya cutking adalah dimana kewajiban kita untuk para TKW Hongkong sebelum masa 2 tahun setiap 2 tahun kerja kalau kita ingin memperpanjang kontrak kita harus keluar dari Hongkong atau istilahnya cutking terus keluarnya kemana mbak ya terserah kalian kalian boleh cuti ke Indonesia menemui keluarga kalian ya jadi sebenarnya ini kabar yang gembira sekali kalau bagi saya ya juga teman-teman yang lain dimana biasanya kita yang dulu-dulu itu 2 tahun sekali pulang cuti karena ada covid-19 ada kendala akhirnya pemerintahan Hongkong membekukan peraturan itu sementara kemudian diberlakukan yang namanya extend visa ya karena takut orang keluar masuk membawa virus tapi karena sekarang Hongkong merasa mungkin covid-19 itu sudah bisa dikendalikan jadi peraturan cutking itu diberlakukan kembali jadi diingat ya mulai tanggal 1 Mei 2023 peraturan bagi para TKW Hongkong setiap 2 tahun sekali wajib cutking nah terus cutkingnya itu kalau seandainya kita gak mau pulang ke Indonesia kita belum siap gitu ya misal ada mbak-mbak yang gak punya uang kebetulan habis bangun rumah atau apa belum siap ketemu keluarga atau lagi punya masalah sama suami atau mungkin yang lainnya kalian bisa keluar Hongkong atau cutking melalui ke Omun ya ke Makau atau ke Cina karena Omun dan Cina pun sekarang sudah dibuka jadi kalian sudah bisa memilih antara kalian mau cutking ke Cina boleh mau keluar ke Makau boleh ataupun cuti ke Indonesia ya jadi kalian perhatikan di paspor kalian itu kan ada 2 visa ya yang lembaran pertama itu visa kerja yang satunya itu lembaran itu adalah visa tinggal jadi visa tinggal itu sudah ditulisi 2 tahun tapi untuk visa kerja setiap kita perpanjang kontrak biasanya sama imigrasi itu cuma dikasih waktu 1 tahun ya nah sebelum waktu 1 tahun visa kita itu habis kita diwajibkan cutking atau keluar dari Hongkong jadi kalau misal kalian itu ke Indonesia ataupun ke Makau atau ke Cina nanti kalau kalian mau kembali masuk Hongkong otomatis sama pihak imigrasi di bandara itu akan dikasih cop visa tambahan untuk visa kalian digenapkan visa kerja kalian 2 tahun dan itu wajib ya jadi peraturan ini kalau bagi saya sangat menyenangkan sekali karena dulu sebelum COVID-19 itu juga saya seperti itu 2 tahun sekali saya pasti cuti nah untuk cuti itu kalian bisa 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan terserah perjanjian antara kalian dan majikan kalian masing-masing begitu ya jadi semoga kalian memperhatikan peraturan baru ini dan ini sangat-sangat menggembirakan ya atau menyenangkan di mana Hongkong sekarang tidak seketat yang dulu lagi sudah bebas seperti dulu lagi kalian bebas keluar, bebas masuk Hongkong jadi semoga kalian di luar sana yang mau ke Hongkong segera cepat terbang, mendapatkan majikan yang baik dan kerja sampai finish kontra apa yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai ya amin amin sampai disini dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa tadaa selamat menikmati selamat menikmati